Kebetulan aglonema saya ini memiliki batang yang sudah meninggi ya Kalau kemudian kita terus biarkan seperti ini nanti Pertumbuhannya itu jadi tidak produktif ya teman-teman ya Nah seperti apa Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi dengan Tia Sisters Nah teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat Dan tentunya tetap setia di channel Tia Sisters Nah teman-teman, video kita kali ini ya Tia Sisters masih ingin berbagi tips seputar tanaman Tia Nah kali ini di hadapan saya ada beberapa ya Ada tiga pot ya tanaman aglonema yang saya miliki ya Ada aglonema dipapa ya Kemudian aglonema tiara dan aglonema gitraul Nah kebetulan aglonema saya ini memiliki batang yang sudah meninggi ya Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah ini batangnya sudah mulai tinggi ya Nah kemudian tiara pun demikian ya Bikroi pun juga sudah mulai meninggi Nah teman-teman, kalau pertumbuhan aglonema ini ya Batangnya sudah mulai meninggi seperti ini Itu sudah tidak terlihat cantik ya Selain kurang menarik Kalau kemudian kita terus sediakan seperti ini Juga nanti pertumbuhannya itu jadi tidak produktif ya teman-teman ya Nah seperti apa Jangan lupa dukung terus channel Tia Sisters Jangan cara mensubscribe, like dan komen ya Terima kasih Nah jadi teman-teman ya Kalau kemudian tanaman aglonema kita sudah mulai meninggi seperti ini ya Nah biasanya ada dua hal ya yang bisa kita lakukan Agar pertumbuhannya itu bisa produktif Nah kenapa sih harus kita lakukan perbaikan ya Kenapa tidak dibiarin saja meninggi seperti ini ya Nah karena begini teman-teman ya Kalau kemudian batangnya ini meninggi ya Medianya juga yang sudah kita siram itu Proses menguapannya itu lebih lambat ya Karena bisa jadi lingkungan kita lagi musim hujan nih ya Nah kalau kita terus biarkan batangnya seperti ini Dia akan mudah terserang bakteri dan pada akhirnya bisa busuk Kemudian yang kedua Kalau batangnya dia meninggi seperti ini ya Biasanya kalau aglonema kita itu rimbun ya teman-teman ya Aglonema kita ini misalnya daunnya rimbun nih Nah tapi kalau kita biarkan terus Batang di bawahnya ini tidak kita perbaiki ya Maka nanti bisa menjadikan daun itu satu persatu mengalami rontok ya Nah karena apa Proses dia untuk mentransfer makanan dari akar ke daun ini akan lambat gitu kan ya Karena batang yang ada disini itu tidak kita aktifkan ya Justru kita biarkan dia tidur seperti ini ya Nah dan dia juga sebenarnya akan memperoleh makanan dari sini ya Nah sehingga unsur hara yang diserap oleh akar ini Akan terbagi ya Baik itu kepada batang maupun kepada daun ya Nah sehingga memang agar daunnya itu tetap bertahan Dia bisa tetap rimbun ya Tidak rontok satu persatu maka memang batang ini harus kita aktifkan Nah sehingga nanti bisa muncul akar disini Kalau dia muncul akar Nanti bisa membantu Memberikan nutrisi lebih banyak Yang bisa diserap oleh daun Nah sehingga daunnya itu akan Lebar-lebar ya Kemudian daunnya itu akan muncul tunas-tunas baru Sehingga menjadi rimbun Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya Nah jadi apa nih yang harus kita lakukan Ketika batang agulonema kita sudah meninggi seperti ini Nah jadi teman-teman ada dua hal yang bisa kita lakukan Ketika batang agulonema kita sudah meninggi Nah yang pertama kita bisa melakukan potong batang ya Kita potong batangnya di bawah mata tunas ini ya Nah kemudian nanti setelah kita potong kita pindahkan Kita tanam di pot yang lain Nah itu cara pertama Nah kemudian yang kedua Bisa juga kita menggunakan cara cangkok ya Cara cangkok itu kita tambahkan media tanam disini ya Dengan menggunakan gelas air mineral ya Nah kemudian nanti kita gunting, kita potong Kita tempelkan disini kemudian diisi media tanam Nah itu cara cangkok Jadi kelebihan dan kekurangan dari dua perlakuan ini Kalau kemudian kita potong batang ya Kemudian kita tanam di pot yang lain Biasanya tanaman yang kita tanam ya Tanpa akar pastinya ya Kalau sudah dipotong bagian batang ini kan berarti dia tidak memiliki akar Nah kemudian kita tanam tuh di pot yang lain Karena dia tidak memiliki akar Biasanya dia untuk beradaptasi untuk menumbuhkan akarnya Berefek kepada pertumbuhan daunnya Nah daunnya itu biasanya berubah menjadi kecil ya Kemudian apa tidak jarang daunnya itu juga ada yang layu ya Sebenarnya itu tidak masalah ya teman-teman ya Karena itu adalah proses adaptasi dia untuk menumbuhkan akarnya Nah tapi pada akhirnya biasanya tumbuh kok ya Nah jadi tidak perlu khawatir Dari sisi kelebihannya apa Nah ketika kita memotong aglonema ini tadi ya Bagian batangnya Itu kita bisa mendapatkan dua tanaman ya Nah baik itu dari batang atas maupun batang bawah ini ya Nah teman-teman ada pun cangkok ya Nah yang pertama itu tentunya kita tidak memiliki kelebihan tanaman ya Karena dia hanya tumbuh tetap pada satu pohon ya Nah jadi seperti itu Nah cuma memang nanti berprosesnya kita bisa mendapatkan kelebihan tanaman ini ketika akarnya sudah tumbuh ya Itu baru kita bisa mendapatkan bibit baru ya dari tanaman aglonema ini Teman-teman ada pun kelebihan cangkok Yang pertama itu ketika kita mencangkok itu daunnya akan tetap utuh ya Seperti ini ya dia akan tetap segar ya Dan insya Allah dia tidak akan layu ya teman-teman ya Nah seperti itu ya Yang kedua Ketika kita mencangkok Otomatis disini nanti kan akarnya itu akan tumbuh ya Akarnya tumbuh Nah biasanya pertumbuhan akar itu Ketika akarnya itu banyak itu bisa memberikan nutrisi lebih banyak ya Untuk diserap oleh daun Nah karena kan akarnya selain akar yang di bagian bawah ini Juga tumbuh di bagian batang yang kita aktifkan ya Dengan cara cangkok tadi Nah kalau akarnya di bawah sudah tumbuh Kemudian disini juga tumbuh Nah nanti disinilah Untuk menyerap unsur ahara itu bisa lebih banyak Kemudian bisa diserap lebih banyak juga oleh daun Dan akhirnya daun ini bisa rimbun ya Nah kemudian yang ketiga Batang yang sudah meninggi seperti ini Kalau kemudian kita tutup dengan media tanam Itu akan menghindari dari serangan bakteri Nah tiga poin itu ya Yang menjadi kelebihan cangkok Nah nanti terserah teman-teman nanti ya Mau memilih yang cara potong batang Ataupun dengan cara cangkok Nah teman-teman seperti apa contohnya Jadi Tia Sister sudah mencoba ya Kedua cara ya Untuk menyelamatkan batang obronema yang sudah terlihat ya Nah ini cara yang pertama tadi ya teman-teman ya Yang potong batang ya Karena kebetulan Tidak ada akar Jadi kalau tidak ada akarnya itu Saya melakukan proses sungkup ya teman-teman ya Nah seperti apa cara sungkup itu sudah ada di video saya sebelum-sebelumnya ya Nah seperti ini ya teman-teman ya Meskipun ada yang terlihat layu ya Nah tapi daun yang lainnya ini masih terlihat segar Nah tapi insya Allah ini sudah mulai muncul akar ya teman-teman ya Karena ini sudah dua minggu ya Tapi belum saya buka ya teman-teman ya Biar nanti akarnya lebih banyak lagi Insya Allah pekan ketiga nanti baru kemudian Saya buka ya sungkupnya Nah seperti itu Nah ini dengan cara cangkok Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah kalau dengan cara cangkok Ini juga nanti mau saya panen ya teman-teman ya Tapi belum ya Nanti saya akan perlihatkan videonya Nah seperti ini Daunnya itu Tetap utuh ya teman-teman ya Tetap utuh Dan tidak ada yang layu ya Nah disini juga sudah mulai muncul banyak akar ya teman-teman ya Nah nanti bisa kita potong nih bagian sini Nah seperti itu ya teman-teman ya Caranya ya Kedua hal tadi ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman Dan bisa dicoba ya teman-teman ya Agar pun nanti jangan cangkok Insya Allah nanti di video selanjutnya ya teman-teman ya Mudah-mudahan bermanfaat Salam pencinta tanaman hias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah